Halo semuanya, kembali lagi bersama aku mengenai penjelasan manusia purba. Apakah kalian tahu, ternyata di Indonesia ditemukan 8 macam fosil manusia purba loh. Dari 8 fosil ini, masing-masing memiliki penamaan dan ciri khasnya tersendiri. Secara garis besar, manusia purba di Indonesia terbagi jadi 3 jenis. Nechantropus, Pitychantropus, dan Homo. Nanti, masing-masing 3 jenis utama ini akan dibagi lagi berdasarkan novasi penemuan fosilnya ya. 3 jenis utama, Nechantropus, Pollyosophanicus, Pitychantropus, dan Homo. Nechantropus, Pollyosophanicus. Manusia purba ini diartikan sebagai manusia purba tertua dari Jawa. Tapi, kalau dibedah berdasarkan etimologi kata, Nechantropus diartikan sebagai manusia yang besar. Sedangkan Pollyos, Jephanicus, merujuk pada kata Jawa yang purba. Jadi, yang purba bukan manusianya. Pollyosophanicus, Pollyosophanicus, ditemukan di Cangiran, Jawa Tengah oleh IHL Konkoyenikworld. Pada tahun 1936 sampai dengan 1941. Pitychantropus, Elexus. Jenis manusia purba berikutnya ada Pitychantropus, Elexus. Yang artinya manusia kera berbadan tegak. Ini diambil dari kata rektus yang artinya tegak. Lalu, yang ini ditemukan oleh Echantropus pada tahun 1891 di desa Trinil dekat Ngawi, Jawa Timur. Selain ditemukan di Trinil, fosil Pitychantropus juga ditemukan di beberapa daerah lain seperti di Sangiran, Samumacan, Nandong, Perning, dan Mojo Kerto. Bahkan, beberapa fosil yang ditemukan di daerah Tentu itu punya nama khusus loh. Seperti Pitychantropus, 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 Solensis. Pitychantropus, Mojo Kertensis. Pitychantropus, Mojo Kertensis yang artinya manusia kera dari Mojo Kerto. Ini diambil dari kata Pitychos yang artinya kera dan Antropus yang artinya manusia. Karena ditemukan di Mojo Kerto, Jawa Timur, jadi dinamanya Mojo Kertensis deh. Kalau ini tingginya enggak setinggi Mojo Kerto, Pitychantropus nih. Ya katanya bisa di atas 2 meter tingginya. Kalau mereka cuma kisaran 165 sampai 180 meter ya. Dan fosil manusia purba ini juga ditemukan oleh Fonkeniswold ya. Pada tahun 1936. Kalau menurut para ahli, fosil Pitychantropus, Mojo Kertensis ini diyakini yang paling tua usianya loh. Pitychantropus, Solensis. Ditemukan oleh Fonkeniswold juga nih barangkawan-kawannya. Nah, ada yang open up. Antara tahun 1931 dan Pitychantropus 33 di desa dan Jawa Tengah. Wadah-wadah nebak, bener banget nih. Kata Solensis artinya Solo ya. Jadi kalau diartikan Fonkeniswold adalah manusia kera berbeda kejak dari Solo. Oh, kebun. Fonkeniswold artinya manusia terbias atau bijaksana yang diambil dari kata Fonkeniswold artinya bijaksana. Fonkeniswold ini merupakan Fonkeniswold manusia purba yang itu makin mendekati manusia modern. Profetinya terlihat dari volume otak dan kecerdasan yang makin mirip dengan kita-kita di masa sekarang. Homo Wadah-wadah nebak. Fonkeniswold dari Homo Cetensiswold pertama yang akan dibahat adalah Homo Wadah-wadah nebak, yang artinya manusia dari Wadah. Fosil Homo Cetensiswold ditemukan di desa Wadah sejala timur Elfandry Cetensiswold pada tahun 1879. Fosil Homo Wadah-wadah nebak ini merupakan fosil pertama yang ditemukan di daerah Asia. Fosil Homo Cetensiswold yang artinya manusia dari Wadah. Fosil Homo Cetensiswold ditemukan di desa Wadah ke-daerah Asia. Fosil Homo Cetensiswold yang artinya manusia dari Wadah. Fosil Homo Cetensiswold yang artinya manusia dari Wadah. Pasir manusia perbaikan di temukan di pihak korek sifat tengah arah oleh Peter Zorbanes Mewad pada tahun 2003 Terima kasih